Kembali dengan saya, semoga Anda semua mendapat berkat dimanapun Anda berada Juga tetap sehat ya Tidak lupa pula semangat terus Semangat terus Juga disertai keberuntungan Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi Masih di jalan Masih di jalan ya Dan untuk Aries Yang kehilangan Itu janganlah Anda bersedih Aries yang kehilangan, janganlah Anda bersedih Karena Sebagaimana ketika kita kehilangan, sebenarnya kita mendapatkan Sebagaimana ketika ada penolakan Sebenarnya Itulah pemberian Ketika kita kehilangan sesuatu Maka sesungguhnya Potensi kesedihan Akan berkurang Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu Maka sesungguhnya Kita mendapatkan sesuatu itu Begitu pula Ketika kita kehilangan Barang Barang Uang Apapun itu yang membuat Anda Mungkin berduka Sebenarnya 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 Semua itu mengurangi Potensi kesedihan Sehingga kita jangan bersedih ketika Kehilangan sesuatu Kehilangan sesuatu Karena berkuranglah Bersedih Sedih sedikit Ya wajar Merasa kehilangan Wajar Tapi jangan terlalu Keterlaluan Karena itu bisa Membuat Aura Aries ini meredung Bagaimana cara Cara mengolah kesedihan itu Untuk Aries Saya kasih tahu ya Semoga bisa bermanfaat nih Cara mengolah kesedihan Aries Itu dengan cara Aries bekerja Aktif Dengan cara Menghasilkan suatu karya Dengan cara Terus bergerak Terus berjuang Karena sebenarnya Kehilangan Yang dirasakan Aries itu Ada sedang menunggu Gantinya Di masa mendatang Yang lebih baik Yang lebih Kita Yang lebih diharapkan Dan ketika itu Aries akan menemukan Jati dirinya Mungkin rasa sakit Rasa pilu Rasa cemas Rasa Gelisah Rasa-resah Atau Rasa putus asa Mungkin Memasuki Merasuki Hati Aries Tetapi Jika Aries ini Bisa mengolah Menyatukan Antara pikir Dan rasa Mengolahnya Menjadi sebuah Karya Maka Maka Secepat pula Kesedihan itu Akan 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 Sirna Kita tidak bisa Kembali ke masa lalu Kita tidak bisa Menolak Suatu Ketentuan Secara hakikat Kita hanya bisa Mengambil Sebuah hikmah Mengambil Butiran Mutiara Mengambil Butiran Permata Yang ada Di balik Kehilangan itu Maka Tadkala Kehilangan Datang Kepada Anda Sebenarnya Berkuranglah Potensi Kesedihan Untuk Anda Di masa mendatang Di masa kini Kehilangan Itu sebenarnya Untuk Menguatkan Diri kita Daripada Nanti Kehilangannya Kita tidak Kuat Itulah Mungkin Asumsi saya Ya Asumsi saya Dan Prediksi saya Jadi Arias ini Mesti bisa mengolah Caranya begitu Caranya dengan Dengan Menyadari Kesalahan Diri Sendiri Mungkin Ada yang Kurang Dari diri kita Mungkin ada yang Kurang Kesadaran itu Perlu Mungkin ada yang Kurang Dari diri kita Sehingga Membuat Kita Kehilangan Sesuatu Kebarang Kehilangan uang Atau Kehilangan barang Mungkin hilang Hilang yang lainnya Mungkin kita Ceroboh Diri kita Lalai Diri kita Kurang menjaga Hal tersebut Dan setelah itu Hilang Maka kita Tidak usah Terlalu Bersedih Bersedih wajarlah Tapi tidak usah Keterlaluan Dalam Bersedih Olahlah Kehilangan itu Menjadi Sesuatu yang Baru Menjadi Sesuatu yang Yang ajaib Menjadi Sesuatu yang Nantinya Ada gantinya Yang lebih baik Dan kita Ambil Hikmahnya Ambil Mutiara 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 Hikmah tersebut Permata Permata Hikmah tersebut Kita Mesti bisa Mengambil Hikmah Karena Bukan Masalah Pengalaman Tetapi Masalah Mengambil Hikmah Banyak Orang Pengalamannya Banyak Pengalamannya Luas Tetapi Jika Tidak Dapat Mengambil Hikmah Tetap Saja Dia Akan Terperosok Tetap Saja Dia Akan Terjebak Nah Begitu Caranya Yang pertama Kita Koreksi Yang kedua Kita Mengolahnya 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 Bahkan Bisa menjadi Suatu Apa tuh Suatu Karya Atau Sesuatu Yang ajaib Buat kita Pokoknya Sesuatu Yang bermanfaat Buat kita Juga Kita Setelah Kehilangan Itu Tetaplah Kita berjuang Jangan sampai Putus asa Karena Putus asa Itu Awal 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 Kesegihan Awal Awal Mula Apa tuh Awal Mula Kita Jatuh Awal Mula Kita Kecewa Awal Mula Burukan Itulah Putus asa Makanya Jangan Putus asa Semoga Ada Gantinya Ya Bilain Waktu Di masa Mendatang Atau Esok Hari Mungkin Atau Jam Atau Detik Berikutnya Atau Menit Berikutnya Atau Jam Berikutnya Hari Berikutnya Bulan Berikutnya Tahun Berikutnya Semoga Ada Gantinya Semoga Ada Gantinya Tetap Kuat Tetap Semangat Terus Berjuang Tetap Berkarya Tetap Mengolah Hidup Tetap Bersikap Tetap Mencari Ya Arias Ini Selalu Pencarian Dan Semoga Anda Berhasil Dimanapun Anda Berada Kemanapun Anda Pergi Dan Yang Kehilangan Semoga Tergantikan Dengan Yang Lebih Baik Amin